Jika ada pepatah darah lebih kental daripada air, uniknya pepatah ini tidak berlaku bagi sebagian selebriti yang justru meretas jalan cinta tak bersyarat karena mencintai anak yang bukan dari rahimnya sendiri. Salah satunya artis Fena Melinda. Resmi mengangkat Fania Atabina sejak tahun 2017 lalu, Ibunda Ferel Bramasta ini tak main-main dalam mengasuh dan mendidik Fania. Meski baru berusia 3 tahun, tapi Fena sudah memasukkan Fania di sejumlah kursus bakat seperti les tari, les renang, hingga les ikro yang konon mahal. Tidak hanya itu saja, dari segi fashion pun Fena memanjakan Fania dengan busana mewah yang kerap kembar dengan dirinya. Seperti ketika ditemui oleh tim hotshot pekan ini, Fania terlihat berbusana sama dengan Fena hanya untuk tampil kompak menghadiri acara pasca lebaran di sekolah playgroup Fania. Assalamualaikum, sekarang aku sama siapa namanya nih? Fani? Eh kok gitu. Ini mau ke sekolah Fania karena hari ini kita ada acara ceritanya Fania ini sudah hari lebaran di kelas. Jadi kita pakai baju muslim tuh, lihat tuh. Assalamualaikum, oh gitu. Gimana kalau di foto gimana? Oh gitu, muter lagi, muter lagi. Kalau di foto gimana? Di foto kakinya gimana? Set, gimana? Oh gitu, lihat sih itu gambar kamera. Let's go. Saya baru selesai ya urusan di dapil gitu ya. Nah sekarang saya lebih fokus kepada Fania. Dalam arti kata, les-les dia yang kemarin tuh kayak ikro, tertunda, mau mulai lagi. Les bernang yang tertunda, mulai lagi. Kemudian les tari bali, karena saya juga dulu kan tari bali dari usia 3 tahun gitu. Jadi pokoknya anak cewek itu harus banyak les. Karena buat saya itu merangsang bagaimana dia punya talent untuk ke depannya dia. Kan saya pingin banget dia tuh selain jadi dokter, kalau dia memang berminat. Yang pasti dancing, singing, karena dia suaranya cukup power ya gitu. Kemudian dia suka banget, apa namanya tuh, belajar bahasa gitu. Jadi sekarang memang sekolahnya masih bahasa Indonesia. Jadi mungkin setelah 3 tahun, mungkin saya akan sekolahin yang international school. Karena dia suka banget bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Jadi kalau di Youtube itu dia belajar bahasa counting, pakai bahasa-bahasa kayak tiba-tiba dia suka bahasa Cina gitu. Jadi anaknya kuriasnya tinggi gitu, jadi pinter lah. Dan mengejutkan, tidak hanya berusaha menjamin masa depan Fania dengan sederet rencana pendidikan yang mahal. Begitu sayangnya Fena kepada Fania, diam-diam Fena bahkan menitip wasiat khusus kepada kedua putra kandungnya Feral dan Atala. Yakni, agar tetap melindungi dan mencintai Fania jika Fena Melinda berpulang ke Rahmatullah. Kalau saya ngeliat anak itu kan anugerah, ya kayak saya sama Fania. Meskipun Fania tidak lahir dari rahim, tapi kan dia lahir dari hati. Artinya ini pertanggung jawabannya seumur hidup saya. Makanya saya selalu bilang sama Feral, sama Atala, ya Alhamdulillah juga tuh anak dua sayangnya. Ini dia kurang tidur, karena tadi malam Feral datang jam setengah satu, ini anak dibangunin. Dia ajak main nih? Dia ajak main sampai setengah dua. Feral dan Atala, saya selalu bilang amit-amit ada apa-apa sama mama. Artinya Fania, kamu harus sayangi supaya dia itu tidak kekurangan kasih sayang. Uniknya tidak hanya Fena Melinda, jalan cinta tak berserat namun lebih berbalut cinta ilahi justru dijalani oleh Opik. Tanpa banyak yang tahu, diam-diam Opik mengasuh 20 orang anak yatim piatu dari penghasilannya sebagai penyanyi lagu-lagu religi. Namun angka ini kian membengkak karena Opik juga merangkul anak-anak yatim lain di luar rumah singgah miliknya. Sehingga jika ditotal, mencapai lebih dari 150 orang anak yatim piatu yang diasuh oleh Opik secara tak main-main. Karena demi mendidik anak yatim piatu asuhannya, Opik tidak hanya menyediakan ustad khusus sebagai guru, tapi juga tenaga dan waktunya sebagai ayah angkat. Ya ada, kalau yang tidur yang yatim piatu, ada santri juga, gak banyak sih 20 orang, tapi yang keluar masuk itu 150 orang, keluar masuk, keluar masuk itu. Ada dibagi, ada ustadnya, ada orang di rumahnya, terus ada dibagi tugasnya, ada yang ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ngajar silat, ngajar tata kerama, ngajar ahlak, ngajar, Macem-macem lah gitu ya, kalau sama saya, saya sebagai ayah saja, sebagai ayah, kebutuhannya apa, nangisnya apa, ini kita bicara gitu. Untuk sekolahnya kita paket A, paket B, paket C. Mengasuh lebih dari 100 anak yatim piatu, kabarnya juga tidak menyisakan jalan yang mudah bagi Opik. Bagaimana tidak, menanggung hajat hidup 150 anak yatim mulai dari kebutuhan makanan, sekolah hingga mengaji, kabarnya Opik harus menggelontorkan budget hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Hebatnya, alih-alih mengeluh dan mencari sumbangan, Opik justru menjawab santai dengan budget yang harus dikeluarkan dari kantongnya untuk anak-anak asuh yatim piatu atas nama ikhlas. Mau tahu, mau tahu aja, enggak lah, enggak enggak, ya Alhamdulillah Allah cukupkan, karena memang sejatinya, hakikatnya bukan uang saya, tapi uang Allah semuanya. Kalau saya menekankan tentang ahlak sih, tentang ahlak, ahlak yang utama soalnya. Berbeda dengan penyanyi Opik dan Fena Melinda, Jalan Cinta Tak Berserat justru ditempuh Kartika Putri dalam wujud kisah yang unik. Pasalnya, menikah dengan Habib Usman yang berstatus duda dengan tiga anak, Kartika Putri mendadak harus menjadi ibu dan bekerja keras menghapus image ibu tiri, yang kerap identik dengan cekcok serta kekerasan. Oh dari awal sih aku selalu bilang, anak itu gimana caranya aja Allah nitipin, jadi enggak ada untuk anak A, B, C, D, F, semua anak. Makanya kalau aku dibilang, ini siapa anak? Ya anak-anak gitu, karena buat aku pribadi hanya kita yang memberikan nama-nama itu gitu. Tapi buat aku pribadi sama aja lah Allah nitipin dengan cara yang berbeda-beda. Mereka udah paham, udah semuanya, jadi mereka udah ngerasa enggak ada yang dispesialin, enggak ada yang... Enggak ada yang satu sama lain, semuanya disamain. Dan kerja keras Kartika Putri membuktikan ketulusan cintanya sebagai ibu pun menuai buah manis. Pasalnya Kartika Putri sukses mengasuh dan membuat ketiga anak Habib Usman lengket jatuh cinta hingga sulit dipisahkan. Bahkan saking dekatnya Kartika dengan anak sang suami, Kartika Putri rela tertular penyakit cacar air hingga jatuh bangun menahan stres. Karena tidak hanya harus sembuh melawan sakit demi calon bayi dalam kandungannya, Kartika Putri juga masih berusaha menjadi ibu yang sempurna dengan mengasuh anak-anak Habib Usman meski dari jauh. Mengutas kisah kesejatian cinta tak bersyarat, yang tulus tanpa adanya dan bukan ada apanya. Karena kan ketularnya dari Sajid, jadi Sajid itu anak saya nomor dua. Jadi nomor satunya Sahra, nomor dua Sajid, nomor tiga Syatir, dan insya Allah ini nomor empat. Buahin biar sehat. Yang gimana Sajid itu sakit, sakit nularin ke bundanya, mata dokter begini-begini-begini langsung saya bawa ke tindah rumah dulu. Sakitnya kan cacar air, terus itu dibilangin sama dokter itu hal-hal yang bahayanya lah, resikonya lah gitu. Jadi berat banget kayak menjalannya itu setiap hari stres, terus sebelum lagi aku mabuknya Masya Allah, dasyat banget. Makan muntah, makan muntah, makanya sampai sekarang berat badan malah nurun, belum naik. Dilemanya tuh karena aku di satu sisi harus mikirin anak yang di dalam perut gitu ya, di satu sisi ninggalin anak tiga di rumah gitu. Ya notabene ya, emang kalau gak ada aku tuh ada jauh lah yang mereka lakuin, karena menurutnya cuma nama aku. Kita gak ada perbedaan antara nomor satu, dua, tiga gak ada perbedaan, kita semua didik sama, kita atur sama, yang kakak harus ngalah sama adik. Satu ngalah sama yang dua, dua ngalah sama yang tiga, tiga-tiganya ngalah. Kita harus nge-respect sama, kalau kita punya lima peraturan yang aku bilang sama anak-anak gitu ya. Pertama adalah sholat gak boleh tinggal, gak boleh tinggal dan gak boleh, tepat waktu dan gak boleh tinggal. Terus yang kedua adalah hormat sama, sayang sama orang tua dan nurut sama orang tua. Ketiga, sayang sama adik kakak, nurut sama kakak, sayang sama adik, hormati kakak gitu. Terus berkata dan bertutur kata baik, beradab baik, terus yang kelima harus menghormatin orang lain gitu. Jadi buat aku pribadi anak-anak udah ngerti tuh yang kayak gitu. Terima kasih telah menonton!